Ada yang bilang waktu itu, kalau lo pilih nomor dua, lepas jilbab lo. Itu buat gue baru banget tuh. Nah yang ngalamin, itu perempuan yang satu ini lagi. Iya kan? So ceritanya gimana Win? Jadi gini, gue gak ngefans sama Jokowi. Gak, gue gak tertarik. Waktu Pak Jokowi mau jadi gubernur DKI, buat gue adalah, dia kalau TP-nya Jakarta, Jakarta gak punya. Iya dong. Jadi gue waktu itu vote untuk Mas Faisal. Lo lebih ekspresif berdiri deh. Mereka pada senangnya berdiri. Biar kelihatan maksudnya. Aku tinggi banget ya. Aku tau, aku tau sini. Tapi kamu lebih tinggi dari aku. Jadi. Up front and center. Nah tepung tangan buat Ligwina. Gue tidak mau memilih Jokowi waktu itu, karena nanti KTP-DKI aja dia gak punya, gue aja punya dia gak punya, masa dia aja gubernur gue. Tapi kan gak mau vote, jadi akhirnya gue tetep pilih dia. Terus, dari tahun 1999, gue adalah pemilih yang sangat aktif. Mas Budiman gak dateng ya? Gak dateng ya? Gue adalah pemilih PRD. Just because. Just because. Just because. Yang orang PDP, maaf ya gue belum pernah pilih PDIP. Iya bener-bener bener-bener bener-bener. Makanya Jack Jokowi sebagai calon presiden dari PDIP. Gue yang. Gak tertarik men. Gak tertarik. Udah gitu wakilnya Pak JK. Kan udah. Kan udah. Kok lagi sih gitu ya reaksi gue gitu. Bisa Mibalogat Ki. Sebelas tahun aku tinggal di Sulawesi. Bisa Mibalogat Ki. Bisa. Uji. Gue gak tertarik. Tapi. Tapi. Kemudian yang berkoalisi disana kegerundelan. Gue pernah sih pilih PKS. Pernah ya. Never again. Never. I'm sorry man. Buat gue ya. Gini ya. Buat gue ya. Lu bayangin ketika. Gini. Lagu Rindu Rasul itu yang bikin kakaknya nyokap gue. Please deh. Jadi ketika ada orang bilang. Anda tuh gak islami. Eh anjing. Lu gak kena keluarga gue. Ya. My entire family. Itu muslim. Kita gak muslim KTP bok. Kita muslim beneran. Kita ke masjidnya rutin. Gak kayak Rene. Ya. Dan berkerudung itu. Di keluarga gue. Kalo perempuan gak berkerudung. Ditanya. Kenapa gak berkerudung gitu. Ngeri men. Jadi gak bisa dibilang. Gak islami. Rukun Islam mana yang gak gue jalanin. Hah? Jadi. Buat gue. Ketika kemudian. Jadi gue ragu-ragu. Pilih. Enggak. Pilih. Enggak. Bukan soal itu. Tunjukin. Enggak. Tunjukin. Enggak gitu kan ya. Kemudian. Gue waktu itu mengikuti Mas Anies Baswedan. Gue kebetulan waktu mau memilih Faisal Basri. Waktu mau memilih Faisal Basri. Jadi buat gue ini pendidikan politik. Jadi dulu inget ya. Kalo kita mau memilih sesuatu itu. Dia lagi arak-arakan. Oh gitu kan ya. Dia lagi sibuk. Teriak-teriak. Ah. Gitu. Oke ya. Oke partainya yang itu. Calon wakil rakyat lu yang mana. Gak tau gitu kan ya. Buat gue tahun ini tuh jadi pendidikan politik yang sangat penting. Jadi waktu gubernur DKI lagi mau dipilih. Gue sampe cari mana sih Bang Faisal Basri tuh mana sih. Gue salaman sama orangnya. Oh iya beneran ini. Gitu. Waktu konvensi partai demokrat. Gue pengen tau yang mana sih Mas Anies Baswedan. Gue kebetulan dateng diundang sama Edward. Dan si ibu-ibu kerudungan ini. Beserta anak-anaknya yang muslim semua. Ya. Dateng ke rumahnya koko Edward. Ya. Jangan panggil gue cici. Lo boleh panggil gue teteh. Walaupun gue bukan orang Sunda beneran. Tapi. Gue dateng ke rumahnya. Dan anak-anak gue seneng banget. Tentu saja. Karena dibagi angkau deh. Jadi pasti seneng. Terus. Mamahnya koko Edward itu. Ketika gue lagi date paleo. Wina. Bakminya itu harus dimakan. Kalau lagi tahun baru Cina. Wina gak boleh gak dimakan. Iya tante. Iya tante. Gitu ya. Jadi waktu itu gue pertama kali. Duduk semeja sama Mas Anies. Berarti gue. Oke. Gue percaya sama Bang Faisal. Gue percaya sama Anas Baswedan. Ditanya percaya sama Jokowi. Gue ragu-ragu. Beneran. Sampai kemudian. Gue merasa. Gue perlu menunjukkan. Dukungan gue. Untuk Jokowi dan JK. Karena gue gak mau ikutan koalisi yang sebelah sana. Jadi alasan gue spesifik. Kemudian ketika avatarnya udah berubah. Pake kerudung merah. Pake angka 2. Mulailah datang serangan. Mbak. Buka aja jilbabnya. Nanti Tuhan tersinggung sama pilihan anda. Satu. Yang kedua. Mbak. Ngapain membela partai yang itu. Gue tuh gak pernah milih PDIP. Gak pernah. Dan sampai hari ini belum tertarik. Maaf ya orang PDP tapi gue pilih Jokowi kok. Gue belum pernah tertarik. Jadi ketika dia bilang. Tapi lu membela partai. Partai yang mana? Terus gue tanya. Mas partai dari mana? Salawat gak? Gue tanya gitu. Karena sebenernya salat atau tidak salat tuh membedakan orang partai mana. Dan buat gue. Boleh dong. Kalau orang gak punya kepercayaan yang akidahnya. Buat yang gak muslim. Sorry agak panjang. Akidah yang sama persis tuh gak apa-apa. Cara ibadah gue begini. Karena Islam juga ibadahnya beda-beda. Ya gak apa-apa beda-beda. Tapi. Kalau lu mencoba menghalangi gue beribadah sesuai yang gue percaya. I will stand up for that. Maka. Mohon maaf ya. Saya. Ini triple majority. Saya orang Jawa. Coret sih. Tapi Jawa. Muslim dan perempuan. Hidup gue tuh gampang di negeri ini. Gak ada diskriminasi. Gak ada disusahin sekolah. Gak ada. Apa sih? Orang Jawa, perempuan dan muslim. Itu sama keluarganya dijagain banget. Lu mau kemana aja dijagain. Dan gak ada yang mencoba mencelakakan lu. Ketika lu triple majority seperti gue. Tapi kalau sama triple majority sama gue aja mereka kurang ajar. Sama minoritas dia mau ngomong apa? Wuh! Dan itu pilihan gue. Anda jari. LIGUINDA ANATO! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.